Panitia Pemilihan Bupati Merangin saat ini telah menyurati pimpinan DPRD Kabupaten Merangin agar badan musyawara DPRD Merangin dapat mengatur jadwal pemilihan Wakil Bupati Merangin. Proses pemilihan Wakil Bupati Merangin terus berlangsung. Panitia Pemilihan selama sepekan terakhir bahkan telah memeriksa berkas perlengkapan calon Wakil Bupati Merangin dan telah menyatakan lengkap sehingga hanya tinggal menunggu jadwal pemilihan Wakil Bupati Merangin. Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Merangin Asari Elwakas mengatakan pihaknya hari ini telah memasukkan surat kepimpinan DPRD Merangin agar badan musyawara DPRD Merangin dapat membuat jadwal atau tahapan pemilihan mulai dari jadwal penyampaian visi misi, pencabutan nomor urut hingga waktu pemilihan. Karena berkas yang sudah diperiksa telah dinyatakan lengkap. Kita akan berperikasi dari tanggal 12 sampai tanggal 17 kemarin. Insya Allah hari ini surat sudah kita naikkan kepimpinan tentang penjadwalan penetapan pertama penetapan calon Wakil Bupati, pencabutan nomor urut, dan penyampaian komisi dan selanjutnya tentang waktu pemilihan. Sementara itu untuk calon Wakil Bupati yang direkomendasikan oleh Partai Pengusung Al-Harith Mas Huri pada pemilihan kepala daerah 2018 lalu yakni Nilwan Yahya yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan dan Heri S. Moza dari Partai Golkar. Riko Saputra Cek TV melaporkan.